Intro Pemirsa sejumlah anggota dewan dari Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Kota Denpasar siang tadi melakukan sidak di lahan bekas tiara grosir. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Pemkot Denpasar terkait relokasi pedagang pasar badung pasca kebakaran. Dalam sidak tersebut, dewan melihat kondisi bekas tiara grosir masih tahap pembersihan. Sejumlah pekerja tampak sibuk membersihkan dan memindahkan barang-barang ataupun meja display milik tiara grosir yang masih tersimpan di dalam gedung. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Denpasar Eko Supriya diberharap proses pembersihan dapat segera mungkin diselesaikan sehingga pedagang pasar badung dapat segera direlokasi. Dalam relokasi nanti, pihaknya berharap instansi terkait dapat melakukan pendataan secara jelas sehingga semua pedagang masuk dalam daftar relokasi. Ini terkait dengan relokasi daripada pedagang-pedagang yang ada di pasar badung yaitu pasar kebakaran di mana kita menginginkan yaitu secepatnya bisa direlokasi ke tempat yang sudah menjadi kesepakatan kita. Setelah didata, setelah kita membuat sket yaitu dari pihak DTRP bekerjasama dengan PD Pasar yaitu bahwasannya pedagang-pedagang itu bisa ditempatkan pada satu tempat yaitu di Ex Tiara Grosir. Kedatangan sejumlah anggota dewan Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Kota Denpasar kelahan bekas Tiara Grosir disambut asisten 1 Pemkot Denpasar, Kepala PD Pasar, Kepala Dinas Tataruang, dan sejumlah SKPD lainnya. Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar, Madewester, mengatakan terkait relokasi saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan dan pemetaan lokasi pedagang sementara di Ex Tiara Grosir. Jadi dari 1.698 potensi yang ada di Pasar Badung, itu nanti akan disiapkan tempat 1.270an tempat. Jadi semua nama-nama pedagang yang berjualan, sekali lagi semua nama-nama pedagang yang berjualan di Pasar Badung pasti dapat tempat di sini. Madewester menambahkan proses penataan di Ex Tiara Grosir dipastikan rampung dalam waktu satu bulan. Sehingga awal Mei nanti 1.270 pedagang sudah bisa direlokasi.